Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Nabi Zulkifli, merupakan keturunan Nabi Ayub, alaih salam. Beliau mewarisi sifat yang dimiliki oleh ayahnya, yang penuh kesabaran, soleh, adil, bijaksana, dan penuh kesederhanaan dalam hidupnya. Kisah Nabi Zulkifli, alaih salam, diceritakan dalam Al-Quran pada surat Al-Andiyah ayat 85-86, dan surat Sot ayat 48. Beliau tinggal di negeri Syam, yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, yang usianya sudah sangat tua. Raja tersebut tidak memiliki keturunan. Sehingga, ia membuat sayembara untuk mencari penggantinya sebagai seorang raja. Sang raja tersebut, memberikan syarat, barang siapa yang bisa berpuasa di siang hari, beribadah pada melam hari, dan tidak mudah marah, serta bersikap bijaksana. Dalam sayembara tersebut, dipilihlah Nabi Zulkifli, menggantikan posisi raja tersebut. Nabi Zulkifli, selama menjadi raja, beliau menjalankan amanah dengan sabar, adil, bijaksana, dan jujur. Semua sifat-sifat yang baik, sangat melekat pada jiwa beliau. Hal ini, membuat setan sangat tidak suka padanya. Suatu ketika, sekelompok setan menyusun rencana, untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Setan itu menyusun tipu muslihat, dengan menyamar sebagai lelaki tua, dan dia datang ke istana menemui Nabi Zulkifli. Setelah memaksa masuk, dan berjumpa dengan Nabi Zulkifli, setan itu menyampaikan maksud kedatangannya. Setan yang sudah menyamar, sebagai lelaki tua, kemudian mengadu, dan minta keadilan, bahwa ada seseorang yang menganiayanya. Karena itu, dia meminta Nabi Zulkifli untuk menghukum, penganiaya tersebut. Namun, Nabi Zulkifli menolak permintaannya. Kemudian, beliau memberitahu, bahwa untuk menyelesaikan persoalan itu, maka perlu keterangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, Nabi Zulkifli lantas meminta lelaki tua itu, untuk datang besok malam, bersama dengan orang yang dituduhnya melakukan penganiayaan. Keesokan paginya, lelaki tua itu datang kembali, tetapi seorang diri. Nabi Zulkifli pun kembali menyampaikan permintaannya, untuk menghadirkan pula orang yang dituduh menganiaya, lelaki tua itu, diminta datang lagi malam harinya. Hingga pada hari ketiga, lelaki tua itu datang kembali. Nabi Zulkifli tetap sabar menemuinya. Tapi sebaliknya, setan yang naik pitam, karena Nabi Zulkifli tak kunjung marah. Setan itu, akhirnya menampakkan wujud aslinya, untuk menakut-nakuti Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli lantas berdoa, dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus Nabi Zulkifli untuk memberi peringatan, dan mengembalikan kaumnya, yang menyembah berhala, kepada jalan kebenaran. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.